Intro Assalamualaikum semuanya Adolf Hitler dipersoalkan ketika ikut pemilihan umum di sebuah negara di Afrika yaitu Namibia yang merupakan sebuah negara yang kaya dengan tambang mineral di bagian selatan benua Afrika Dalam hajatan pemilihan legislatif di wilayah Om Punja Hitler dipersoalkan media dunia karena memenangkan kursi anggota legislatif dari partai yang berpuasa di sana yaitu Partai Swapu Hitler memperoleh suara mayoritas sebesar 85% suara Tentu saja yang dimaksud bukan Adolf Hitler pemimpin Nazi Jerman melainkan Hitler asli Namibia yang bernama lengkap Adolf Hitler UU Nona Namanya menjadi buah bibir setelah menarik perhatian dari media asal Jerman Biel Uniknya Jerman menjajah Namibia dari tahun 1884 hingga 1915 Beberapa kota di Namibia bahkan memiliki nama Jerman misalnya Luderis, Marienthal, dan Helmeringhausen Bahasa Jerman pun masih digunakan di sana Namun nama Adolf Hitler merupakan nama yang masih janggal digunakan sebagai nama anak Apalagi sosok Hitler diakini sebagai orang kejam yang telah membantai 6 juta orang Yahudi Eropa di kem konsentrasi UU Nona sendiri tak begitu mengerti Apa alasan ayahnya memberi nama itu kepadanya? Mungkin saja karena faktor kedekatan sejarah antara Namibia dengan Jerman Hingga siapapun tokoh terkenal dari Jerman akan didukung oleh orang-orang Namibia di masa yang lalu Nama Adolf Hitler UU Nona sebelumnya tak menjadi masalah di dunia internasional Hingga ketika tabloid asal Jerman Biel mengangkat topik tentang dirinya Dan selanjutnya mereka menghubunginya untuk wawancara Berbicara kepada kantor berita Perancis AFP UU Nona mengatakan dia bingung mengapa orang-orang tertarik membahas namanya Yang kebetulan memang sama dengan salah satu diktator paling terkenal di dunia itu Dia mengaku sudah jenuh banyak pihak mewawancarinya hanya untuk menanyakan asal-usul namanya itu Saya ikut pemilu bukan karena hasrat untuk menguasai dunia ya Kata UU Nona setengah bergurau kepada AFP Apa yang salah dengan nama saya? Ada Hitler yang baik, ada Hitler yang buruk Ambil contoh nama Jesus Dia adalah sosok kebaikan dalam agama Kristen Tapi di zaman sekarang ada sosok bernama Jesus yang jadi gembong barbius Sebenarnya itu tergantung dari kita masing-masing, tandasnya Saya bukan penghibur Tidak ada alasan kita berdialog jika hanya untuk membicarakan nama saya Dialog semacam ini bagaimana mungkin bisa membuat Namibia menjadi negara yang lebih baik Apa kontribusinya terhadap pembangunan negara ini? Tanya UU Nona agak besar Terima kasih telah menonton